Hai, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M buat kalian para Scorpio Salah satu di antara Scorpio atau beberapa Scorpio energinya akan coba saya tarik ya Untuk memberikan energi update 2 minggu sekali Jadi setiap 2 minggu ada edisi pertama dan kedua setiap bulan Mulai dari karir dan hubungan atau cinta Kita akan coba tarik energinya disini Kita masih ada di energi yang pertama untuk Scorpio di bulan Agustus 2021 Dan kita langsung saja mulai Ini adalah bacaan tentang karir Scorpio di edisi pertama bulan Agustus 2021 Iya, harap bijak ya untuk menyikapi video-video yang saya upload di channel ini Jadi kalau misalnya ada yang tidak resonate berarti ini bukan energi yang tertarik disini Ini mungkin energi Scorpio yang banyak di luar sana Energi Scorpio yang lain Ya, bisa vice versa atau terbolak-balik juga Ini bacaannya bersifat umum, kolektif Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Di edisi pertama, karir Scorpio bulan Agustus 2021 Ada pesan apa? Release and surrender Oke Release and surrender Lalu kita coba Tarik dan ketahui untuk situasi dan kondisinya Dari kartu tarotnya ya Release and surrender Di edisi pertama ini ada release and surrender Five of cups Five of cups Four of cups Dan queen of swords The bottom of the deck Ada eight of wands Ya, Scorpio release and surrender Di sini ada release and surrender Ini menceritakan tentang sebuah keikhlasan Sebuah pelepasan Scorpio itu diminta untuk mengikhlaskan sesuatu Untuk melepaskan sesuatu Entah apa Kalau memang ini mengikhlaskan pekerjaan Kehilangan pekerjaan Atau mungkin mengikhlaskan karir Ya, itulah yang diminta Tetapi kalau misalnya ada sesuatu Atau ada situasi dalam pekerjaan Scorpio Yang kira-kira Tidak sesuai dengan hati Scorpio Tidak sesuai dengan situasi yang diinginkan oleh Scorpio Scorpio juga diminta untuk bijak dan untuk melepaskan saja Untuk let go Mengikhlaskan saja Jangan terlalu fokus dengan apa yang terjadi kemarin Karena disini ada Five of Cups Disini saya lihat Scorpio sedang Bukan sedang Pernah fokus dengan suatu hal yang sudah terjadi Sesuatu yang tidak bisa dipertahankan lagi Ya, mungkin itu sebuah situasi dalam pekerjaan yang Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama Scorpio ya Scorpio sempat bingung Sempat stuck harus berbuat apa Tetapi disini diingatkan bahwa Masih ada suatu hal dalam karirnya Scorpio Dalam urusan pekerjaannya Scorpio Itu yang bisa diselamatkan Masih bisa diselamatkan Masih bisa dilakukan Tidak semuanya hilang Tidak semuanya begitu sesuatu itu lepas Tidak sesuai target misalnya Lalu tiba-tiba hilang begitu saja Tidak Tetapi masih ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Scorpio Queen of Swords Kedepan diharapkan Scorpio bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan Disini saya lihat bulan Agustus ini Hadir sosok feminim Yang lebih tua dari Scorpio Lebih tua dari kamu Usianya sekitar 40-50 atau bahkan 60 tahun ya Ini bisa sosok ibu, bisa sosok atasan, manajer, supervisor Yang nantinya akan memberikan Scorpio arahan Jadi kamu harus bagaimana Untuk menjalani pekerjaan ini Karena kerjaan ini saya lihat Akan ada banyak sekali tantangannya Akan ada banyak sekali perubahannya Perubahannya sangat cepat Dan itu perubahannya bertubi-tubi gitu ya Bertubi-tubi Maka ketika pressure itu Atau tantangan kerja itu bertubi-tubi Datang ke Scorpio Dan ada beberapa hal atau ada beberapa situasi yang Gak sesuai dengan hatimu Ya diminta untuk melepaskan Let it go Jangan terlalu menjadi beban pikiran ya Jangan terlalu menjadi beban pikiran Karena disini saya lihat Secara pekerjaan Scorpio akan memikirkan hal yang menurut saya sudah berlalu gitu Akan ada arahan Akan ada guidance dari seseorang yang Lebih expert disitu Yang memberikan petunjuk kamu harus ke arah mana Dan apa yang akan kamu lakukan dulu Itu ya Scorpio Energy update untuk Scorpio Di edisi pertama Urusan karir Di bulan Agustus 2021 Jangan lupa di like, subscribe Dan di komen Supaya nanti energinya bisa terus nyambung Antara aku dan kamu Thank you for listening Terus pantengin disini Dan nantikan video saya selanjutnya Terima kasih